yo 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama peternak krow yang sangat sederhana ini oke teman-teman sekarang kita melihat penampakan ini ada sesuatu yang putih-putih nih karena sesuatu yang putih-putih itu bersinar-sinar gitu ya nah ini dia pakan alternatif yang saya dapatkan yang saya pungut dari orang gawe atau ada gawe atau ada hajatan ini adalah salah satu manfaat yang kita dapatkan ketika orang lagi ada gawe gitu jadi kalau ada orang gawe biasanya kalau peternak bebek entok itu selalu melirik-lirik limbah-limbah yang di belakang gitu jadi seperti saya misalnya kalau saya pergi ke gawe misalnya atau bantu-bantu tetangga misalnya dan sambil membantu tetangga itu yang kita lirik gitu jadi limbah-limbah yang kita manfaatkan seperti ya mungkin kulit papaya atau kedebok pisang atau bahkan saat ini adalah sisa perutan kelapa karena kalau orang gawe itu kan biasanya sisa perutan kelapanya itu banyak sekali gitu limbahnya gitu dan itu yang kita manfaatkan dan juga ini selain mengenyangkan ini juga bisa membuat bebek entok itu lebih sehat lagi lah begitu jadi kalau teman-teman misalkan ini kelapa ini menghasilkan minyak gitu biasanya teman-teman saya kalau dia beternak atau yang beternak itik itu biasanya air minumnya atau pakannya itu ditaruh minyak gitu dan katanya itu bisa mempermudah bebek entok itu mengeluarkan telurnya gitu itu apakah benar atau tidak tapi itu yang dikatakan oleh teman-teman itu jadi apakah itu benar mungkin karena dia sudah melakukannya mungkin itu membuat bebek entoknya cepat atau mudah dalam bertelurnya gitu jadi kalau kita ambil dari situ kan ini penghasil minyak jadi ini pasti ada sisa-sisa minyaknya atau santannya sedikit dan itu mungkin bagus juga untuk mempermudah gitu mempermudah indukan bebek entok ini mengeluarkan telurnya dan ini saat ini indukan-indukan ini sudah mulai bertelur 1, 2, dan 3 nah kalau saran dari saya pribadi misalnya kalau entok teman-teman itu sedang bertelur atau sudah mulai bertelur atau sudah mulai apa satu sama lain itu saling membuahilah begitu saling membuahi atau siap untuk bertelur itu usahakan pakannya itu lebih banyak gitu karena indukan yang bertelur itu membutuhkan pakan yang luar biasa banyak dan lebih banyak lagi karena untuk memaksimalkan produksinya supaya tetap ada pakan walaupun pakan alternatif nah kalau saya seperti ini misalnya kalau tidak ada pakan tambahan seperti ini seperti sisa pelutan kelapa saya cari rumput atau umbitalas saya cacah-cacah gitu saya tebarkan atau taruh di tempat pakannya nanti sedikit demi sedikit dia seruput dia makan maka itu akan menjanggal perut untuk sebagai penopang atau meningkatkan produksinya supaya ada tenaganya mengeluarkan telurnya gitu supaya bebek entok itu stabil di dalam produksinya jadi walaupun hanya pakan alternatif yang kita berikan walaupun hanya pakan pakan biasa atau limbah-limbah yang kita berikan itu maka silahkan tidak apa-apa setelah pakan pokok pakan pokok dari dari deda itu kita berikan maka sebagai tambahannya itu bebas silahkan intinya pakan bebek entok ini tidak nganggur dan pakannya selalu selalu tersedia ketika dia sedang produksi atau indukanya itu sedang bertelur supaya memaksimalkan produksinya dan lebih bagus juga kalau tetap seperti itu dan seterusnya gitu ya tapi kalau tidak ada ya mana-mana atau ya pas lagi indukannya produksi supaya untuk menjaga kestabilan dari produksi bebek entok itu sendiri nah teman-teman bagaimana betanak bebek entok itu sangat mudah sekali kan sesuatu yang kurang bermanfaat sesuatu yang kita kita katakan sesuatu yang mudah atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya buktinya kalau di bebek entok itu semuanya bermanfaat karena Allah itu menciptakan sesuatu itu pasti ada fungsinya atau ada manfaatnya gitu alhamdulillah ya ketika kita mungkin tidak hanya bebek entok mungkin hanya ayam mungkin bisa ayam itik atau kambing atau sapi gitu kalau kita memanfaatkan limbah-limbah misalnya limbah pertanian untuk membuat pakan maka itu akan lebih bermanfaat lagi dan lebih efisien lagi dan mempermudah peternak itu tidak terlalu capek gitu jadi untuk kita sebagai peternak terutama saya pribadi mari kita memanfaatkan sesuatu yang tidak bermanfaat sesuatu yang mungkin kita buang sia-sia maka disinilah fungsinya bebek entok itu melahap semua menyapu dia bersih semua jadi jangan khawatir kalau peternak bebek entok itu sampai-sampai kita yang mau dimakan gitu bercanda jadi peternak bebek entok itu ya sangat mudah gitu ya yang ruginya itu kita tidak mau beternak itu itu tepat ruginya kalau kita selama kita beternak itu tidak rugi gitu jadi yang rugi itu adalah ketika kita tidak mau beternak gitu silahkan ternak apa saja silahkan daripada uang kita terbuang sia-sia atau terpakai tidak karukan gitu lebih baik kita manfaatkan sesuatu yang dimana hobi kita misalnya beternak itik entok kambing sapi maka kita sisikan disana mungkin kalau kita tidak sanggup untuk beternak misalnya ya kita suruh tetangga atau teman atau keluarga atau siapa saja yang kita percayai maka kita bagi hasil ketimbang uang kita menganggur tidak ada manfaatnya karena kalau uang disimpan itu cepat habis ini sudah terbukti kalau kita simpan uang itu ada sesuatu yang kita mau beli saja pasti ada yang mau kita beli kalau ada uang jadi mari kita sisikan untuk sesuatu yang bermanfaat mari kita sisikan mungkin buka usaha yang lain sesuai dengan passion kita sesuai dengan hobi kita ketimbang kita simpan nanti lama-lama akan habis gitu oleh karena itu gunakan masa muda kita untuk sesuatu yang positif positif teman-teman nah salah satunya adalah beternak ini nah beternak ini sangat mudah sangat inspiratif sangat apa sangat-sangat mudah lah beri-biri easy lah gitu beri-biri easy oke oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti beternak makro dan ini adalah pakan alternatif yang kita dapatkan yang kita beri nama pakan alternatif keputihan pakan alternatif keputihan karena ini warnanya putih-putih gitu ya jadi apapun itu apapun bentuknya selama itu bermanfaat untuk kita dan sekeliling kita maka kita gunakan kita manfaatkan begitu untuk kebaikan atau berkah dari bebek entok ini jadi selain bebek entok ini bisa kenyang paternak pun ikut senang begitu teman-teman oke teman-teman bagaimana keadaan ternaknya sekarang semoga baik-baik saja dan semoga menghasilkan atau mengenungkan berlipat-lipat dan semoga berkah amin ya robbal alamin oke teman-teman kita pamit dulu jangan lupa di cekrek-cekrek like, komen and cekrek-cekrek lah begitu ambil baiknya dan tinggalkan yang jel-jelah ditinggalkan terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati